Hai Soslovers, kali ini aku bagi-bagi tips gimana caranya memilih dan juga menyimpan kulit lumpia. Penasaran gak sih gimana caranya? Langsung aja kita simak tipsnya. Yang pertama tekstur, pilih kulit lumpia yang bertekstur lemas dan tidak lembab ya Soslovers. Dan juga tidak ada bintik kuning, putih atau kabuan. Karena bintik warna putih, kuning atau kabuan ini adalah jamur yang ada di permukaan kulit lumpia. Yang kedua aroma, nah cara ini paling gampang ya Soslovers ya. Soslovers bisa pilih kulit lumpia yang tidak ada aromanya. Jika terdapat aroma masam, itu artinya kulit lumpia sudah dalam keadaan tidak segar lagi. Dan yang terakhir, cara penyimpanan. Untuk menyimpannya, Soslovers bisa simpan kulit lumpia dalam tisu dapur. Tisu dapur ini dapat menyerap kelembapan pada kulit lumpia, jadi kulit lumpianya tetap lembab dan dia tidak mudah kering. Selanjutnya, simpan dalam wadah kedap udara. Untuk menyimpannya, Soslovers bisa simpan dalam wadah kedap udara yang di Soslovers. Bisa menggunakan kotak makan atau bisa juga dimasukkan ke dalam plastik. Dan yang terakhir, simpan dalam kulkas. Selanjutnya, Soslovers bisa simpan kulkas di suhu 0-4 derajat Celcius. Cara ini bisa bertahan selama 3-4 hari. Oke, itu tadi beberapa tips yang bisa Soslovers praktekan untuk memilih dan juga menyimpan kulit lumpia. Semoga tipsnya bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Youtube Sajian Sedap. Dan turn on notification supaya kalian tidak pernah ketinggalan setiap Sajian Sedap upload video baru. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!